Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan Aksi nyata kurikulum merdeka Modul satu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Pada modul ini terdiri dari tiga poin Yang pertama adalah Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu Mengenali karakteristik dan kebutuhan murid Akan tetapi hal yang paling mendasar Juga harus dimulai dari diri sendiri yaitu Mengenali kekuatan dan kelemahan diri Menurut Kehajal Dewantara Manusia yang merdeka adalah Manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri Baik lahir maupun batin Tidak tergantung pada orang lain Pendidikan adalah segala kodat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan Yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai anggota masyarakat Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya Yang harus dilakukan guru adalah Memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka Untuk terus belajar Sekarang lanjut pada poin kedua Yaitu apa peran saya sebagai pendidik Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid Sebagai guru Tindakan yang perlu dilakukan adalah Menyelaraskan peran guru yang relevan Dalam konteks murid dan zaman Menurut Ki Hajar Dewantara Kehidupan kita saat ini adalah Buah dari pendidikan yang kita terima Saat masih anak-anak Hal apapun yang kita sampaikan di kelas Adalah bentuk tanggung jawab kita Dalam membentuk generasi yang memiliki kualitas Dan ahlak yang baik di masa yang akan datang Lanjut pada poin ketiga Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinfirasi dari ibu dan bapak gurunya Tentu sebagai guru Kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di depan muridnya Hal-hal yang harus dilakukan guru Untuk menginspirasi murid-muridnya Adalah bertutur kata lembut pada muridnya Mendengarkan pendapat muridnya Memotivasi untuk gemar dan senang belajar Demikian aksi nyata pada modul satu Tetaplah semangat dalam mengajar Salam kurikulum merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh